Jadi saya melihat akar masalah di protestantisme itu adalah ketidaktaatan. Dari ketidaktaatan itu muncul ketidakjujuran. Makanya sering kalau kita berhadapan dengan mereka itu muncul inkonsistensi, kemudian muncul kebohongan, kemudian ya itu tadi yang saya sempat ikuti adalah mereka mencoba menawarkan seolah-olah baik-baik saja gitu kan. Jadi di protestantisme itu mereka selalu berusaha menawarkan seolah-olah baik-baik saja dan menawarkan kemudahan kan Mo. Seolah-olah masuk kerajaan surga itu gampang. Seolah-olah ya itu yang sering diulang-ulang Romo Patris adalah cukup telentang saja bisa masuk surga. Sedang dalam kesulitan. Nah datanglah mereka dengan tawaran-tawaran yang seolah-olah manis itu kan. Nah saya sangat setuju Romo-Romo di sini kadang-kadang bersuara lantang. Bahwa di kekatolikan itu bukan pertama-tama kita diajar tentang kemudahan, tetapi pertama-tama kita diajarkan bagaimana menyembah Allah yang benar. Jadi bukan kita menyembah Allah supaya kita diberkati. Ini kan yang sering ditawarkan oleh protestantisme. Seolah-olah disitu ada transaksi. Nah, kalau dari saya sih seperti itu. Izin Patir. Silah, silah, silah. Saya moderator yang baik. Memang sekarang yang berkembang dalam banyak-banyak aliran protestant itu terutama di Amerika itu teologi of the world. Teologi kemakmuran. Nah, teologi kemakmuran itu mengajarkan bahwa menjadi orang Kristen, mereka menolak penderitaan itu. Menolak penderitaan bahwa kita percaya kita diberkati, diberkati dengan materialisme. Materialisme itu sebenarnya tantangan paling besar dalam gereja ya. Katakanlah dia menjadi tandingan pertama terhadap, katakanlah teologi salib. Penderitaan itu jalan keselamatan. Nah, yang berkembang sekarang teologi of the world itu. Dan banyak sekali itu pendeta-pendeta itu berkotba dengan spirit itu, teologi kemakmuran. Dan menolak penderitaan. Tapi penderitaan itu kan jalan keselamatan. Lalu kita kutip kembali paus Yohannes Paulus II itu apa dia sebut penderitaan itu sebagai penderitaan yang menyelamatkan. Salvici Dolores, dia pendokumen itu. Salvici Dolores. Nah, lalu kemudian tadi yang pertama dikatakan itu tentang ketaatan. Ya memang dari semua hal itu, ketaatan akar segala kejahat, kedosa itu. Kesombongan itu, ketaatan itu, dia menjadi akar ketidaktaatan. Kalau kita lihat kembali kejadian kan tidak taat. Dan banyak hal tidak taat. Justru salib itu dilandasi pertama-tama oleh ketaatan itu. Ketaatan sempurna itu. Nah, ini yang banyak pendeta ya. Banyak pendeta itu seringkali dalam mereka punya pengajaran itu seringkali memproklamasikan ini. Karena mereka melihat peluang terbesar orang sekarang adalah bagaimana menghindari penderitaan. Dengan masuk pengajaran teologi kemakmuran itulah, mereka melihat bahwa ini jalan paling bagus untuk, ya katakanlah materialistis. Pertama-tama bisa mendapatkan manusia, apa kumpul jemaat. Dan itu waktu Yesus digore di Padanggurung juga tawaran pertama tentang materialistis semua. Soal makan, lalu soal kuasa, soal nama-nama popularitas, dan soal materi itu. Jadi hati-hati penawaran itu. Banyak orang ketuli juga ternyata kemudian jatuh karena itu. Karena menghindari penderitaan itu lalu kemudian lebih condong pada materialisme itu. Jadi kuncinya sebenarnya ada di situ. Materialisme dan ketidaktaatan itu. Dan itu semua itu dasar. Itu mereka punya pengajaran, teologi of the world itu. Teologi kemakmuran itu. Dari basis filosofisnya itu memang nominalisme itu tidak mengenal adanya partisipasi metafisik, ya. Partisipasi. Makanya gereja atau komunitas mereka itu bukan semacam apa, ya. Sesuatu yang penting. Mereka seringkali berulang-kali menyatakan, Tuhan tidak pandang dari gereja mana, atau gereja tidak menyelamatkan, begitu. Nah, ini bahayanya adalah ketika dalam peristiwa salib, tadi yang sudah disinggung oleh di akun. Di dalam protestantisme itu sebenarnya aspek, aspek suka citanya yang ditekankan dari iman, daripada aspek dolorosanya, aspek duka citanya. Dan mereka pikir iman itu hanya yang senang-senang, goyang-goyang pergoy. Mereka, karena tanpa partisipasi, mereka pikir Yesusnya mendirik dari salib, supaya dia bisa goyang-goyang pergoy di sini. Jadi, bahkan salibnya juga Yesus diturunkan dari salib, karena alasan mereka biasanya, karena Yesus sudah bangkit, jadi mari kita bergembira. Mereka menolak partisipasi dalam pendirikan Ibu sendiri. Padahal justru Yesus menunjukkan teladan bahwa untuk masuk kepada kebangkitan, orang harus melalui jalan salib. Tidak ada Minggu Paskat tanpa Jumat Agung. Tapi mereka shortcut. Itu. Teologi itu kenapa mereka tidak mau menerima purgatory? Itu kenapa? Mereka mau goyang-pergoy saja masuk surga. Aspek-aspek duka cita itu tidak berat-at-at. Mereka tidak berpartisipasi. Dan Yesus itu juga datang sebagai manusia, hanya individu saja. Dia individu manusia, bukan mengambil kemanusiaan itu sendiri. Sehingga kita yang lain berpartisipasi dalam kemanusiaan itu. Tidak. Yesus datang ke manusia biasa, lalu dia pulang naik ke surga, dia selesai. Kita yang lain sibuk baku ribu dan baca Alkitabnya. Karena Yesus tidak benar-benar menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Penting. Sampai situ mereka inkarnasi. Banyak saya lihat-lihat sedikit ada penolakan terhadap inkarnasi. Ingat itu teologi dari Karl Barth. Karl Barth itu terlalu menekankan transgendasi Tuhan sehingga cenderung menolak inkarnasi. Hal-hal yang duniawi itu dianggap tidak sesuai. Mereka mau baliknya ke teman-teman kita yang muslim ya. Allahu Akbar. Jadi Allah itu hanya melayang-layang di udara saja. Tidak bisa dibuatkan patungnya. Tidak bisa dibuatkan gambarnya. Tidak bisa menjadi manusia. Dia kita harus tunduk langsung kepada Allah. Bukan kepada manusia. Mengaku dosa langsung kepada Allah. Jadi itu Tuhan tidak pernah hadir tinggal bersama kita. Tuhan melayang-layang saja. Jadi tanya teman-teman kita yang protestan. Tuhan kamu ada di mana kalau di dalam gereja? Mereka mau tunjuk ke mana? Tidak ada kan? Tuhannya melayang-layang. Seperti itu. Seperti itu pengaruh manikeisme juga ya. Saya pernah jelaskan bagaimana munculnya reformasi. Itu ada pengaruh manikeisme juga ada. Ada Walden Sian juga muncul. Jadi sebenarnya seluruh bidat abad pertengahan itu muncul kembali dari dalam reformasi. Katar, Katar, Walden Sian, Manikeisme, Kabbalah. Itu kumpul semua di situ. Iya. Dengan apa? Dengan disekuri, 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 ya, sekuri by sholah skriptura. Diamankan dengan sholah skriptura. Jadi mereka begitu cuplik dari ayat, cuplik ayat, dan selesai. Ada ayatnya. Selesai, ada ayatnya. Ada ayatnya. Mereka jadi roh abstrak. Mereka itu sudah kayak Hegel, ya. Hegelian. Benar. Iya, dan satu hal yang menarik, ya, Moh. Dan karena ini memang saya sering dengar sendiri, itu mereka sebenarnya copy-paste pantunnya John Tetzel, loh. Iya. Mereka suka kutip untuk perpuluhan. Jadi untuk orang-orang yang taat membayar perpuluhan, maka tingkap-tingkap langit akan terbuka. Persis itu dari John Tetzel itu, ya. Tapi mereka kritik itu yang itu, apa itu? Itu mereka tidak mampu untuk, ya, kalau kita pakai, mereka punya penafiran terhadap pantun John Tetzel, kita langsung tahu sampai di mana batas kesadaran akal budi mereka itu sebenarnya. Karena itu kan... Ya, diakon. Itu yang saya pernah jelaskan tentang pantun-pantun orang Katolik terhadap Bunda Maria. Itu mereka pikir itu sudah fakta, teologis. Karena pantun, itu kan bahasa idiomatik yang harus diketarikan luar maknanya, kan. Karena kebiasaan mereka membaca secara yang biasa orang-orang katakanlah, proof texting terhadap kitab suci, maka mereka kesulitan untuk membaca kedalaman dari kata-kata itu. Sekuensi, ya, konsekuensi lu. Dalam gereja Katolik itu, selain ditekankan tentang aspek teologis, memang kita bicara tentang bonum, verum, tapi juga bicara tentang pulkrum, soal keindahan. Soal pulkrum. Itulah mengapa kemudian misalnya dalam formasi calon imam pun, Paus sendiri mengeluarkan pentingnya itu sastra itu. Pentingnya sastra dalam formasi itu untuk membaca yang tidak terbaca, melihat yang tidak terlihat, dan mendengar yang tidak terdengar itu. Amin. Amin. Ya, masalahnya firman Tuhan itu dibatasi dalam 66 cetakan Gutenberg itu, kan. Mau menyembahnya menyembah mesin cetak, sudah. Ya, karena firman Allah artinya Allah, kan. Firman Allah tidak mungkin bukan Allah. Kalau firman Allah itu 66 buku, ya kamu menyembah itu 66 buku, sudah. Saya berani ditantang kalau denominasi itu satu taksiran seperti katolik, saya berani keluar dari katolik. Saya ikut kembali, sebab saya pernah lima tahun dalam karismati. Kalau berani keluar dari kerja katolik. Satu keluarga saya berani ditantang. Tapi kan mustahil itu. Jadi mau-mau di ngajak, memang kalau dia mau membentuk ngajak untuk mau demi pertahan, bahkan hanya mau persatukan seperti gelas yang sudah pecah, ya pecah-pecah gak apa. Kalau kamu geras kepala gak mau ikut gimana. Betul lah, itu Romo ngomong keras dengan ajaran yang benar kok. Ngapain, mau sembunyi-sembunyi kan. Kami sokong sangat semua itu. Maaf kalau saya salah. Itu saja Romo, tolong. Langsung Romo. Jangan. Baik, jadi protestantisme itu muncul sebenarnya dari penolakan terhadap otoritas dan perjuangan kesetaraan. Kita harus pahami itu dulu. Mereka itu menolak otoritas dan memperjuangkan kesetaraan. Jadi dengan demikian, sebenarnya itu. Ini karena pemikiran modern ya. Dan dengan demikian ketuhanan menjadi tergantung pada private judgment. Makanya memang tidak bisa akan diselesaikan perselesaian ada. Maka saya bilang apa sumbangan protestantisme untuk dunia? Kekacauan teologis. Masing-masing orang akan mempertahankan dia punya benar. Tidak akan ada penyelesaian. Karena sudah menolak, sudah menolak otoritas gereja yang bisa menyelesaikan perbedaan doktrinal sekali untuk selamanya. Maka protestantisme ini dikutuk untuk tetap dalam kekacauan teologis. Nah, karena mereka melihat gereja katolik begitu teguh kuku berlapis baja. Mereka itu koreknya ke katolik. Supaya katolik ikut relatif seperti mereka. Model kebuas itu dia tidak akan ganggu wanes atau apa. Karena macam tidak ada apa kan. Ganggu begitu akan runtuh. Ganggu runtuh. Maka mereka rasa apa kalau bisa sedikit mengorek yang teguh kukuat. Supaya sama rapuhnya. Di bawah sadar mereka sadar itu sebenarnya. Mereka tidak mampu lagi menghadapi begitu banyak perbedaan tepsir dan perselesaian doktrinal. Ini apa yang diharapkan. Makanya sebenarnya apa itu? Kejatuhan kekristianan. Kemunduran kekristianan. Menjadi indiferen, relatif, dan bahkan agnostik. Sehingga mereka akan selalu jangan menghakimi. Tuhan yang menghakimi. Karena memang tidak ada otoritas yang bisa menghakimi mereka. Jadi suka-suka saja. Manipulasi Alkitab. Paksakan pengertiannya kepada orang lain. Berajak debat sana-sini. Itu karena apa? Bingung. Bingungan secara teologi. Mereka haus akan otoritas kebenaran yang objektif. Tapi mau bagaimana caranya. Pasrah saja. Mereka haus akan satu kebenaran yang objektif. Di mana mereka mau temukan. Dalam kitab suci kan? Semua baca 66 kitab suci dan soal skriptura. Tapi toh, 60 ribu lebih. Moab. So, Collapse. Ke Kristenen Collapse. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.